Intro Halo teman-teman semuanya, welcome back to ROK, riwayat orang kudus edisi 13 September Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Yohanes Christos Tomus, pelindung para orator Oke langsung aja kita mulai Yohanes lahir di Antioquia sekitar tahun 349 Ayahnya adalah seorang perwira tinggi militer yang meninggal saat ia masih bayi Jadi ia dididik hanya oleh ibunya aja guys Antusa, ibu Yohanes, pasti mau dong anak-anaknya sukses Makanya dia mengusahakan agar anak-anaknya dapat guru yang terbaik di masa itu Dan puji Tuhan, waktu itu Yohanes dibimbing oleh Libanius Seorang ahli sastra Yunani dan retorika yang terkenal banget guys Yohanes ternyata juga adalah orang yang cerdas guys Sampai-sampai orang menambahkan Christos Tomus di belakang namanya Yang kalau diterjemahkan seluruh namanya artinya Yohanes si mulut emas Libanius sebenarnya berharap Yohanes bisa menggantikan posisinya sebagai seorang guru Tapi ternyata Yohanes lebih suka hidup religius guys Akhirnya dia memutuskan buat jadi seorang pertapa Dan menjalankan pola hidup asketis yang sangat ekstrim Oh iya, asketis ini merupakan gaya hidup berpantang hal-hal duniawi ya Tapi karena asketis yang terlalu ekstrim ini Kondisi kesehatannya jadi gak bagus Perut dan ginjalnya menjadi rusak permanen Yang membuatnya terpaksa harus kembali ke Antioquia Yohanes ternyata gak nyerah loh buat hidup lebih dekat ke Tuhan Dia memutuskan buat jadi seorang presbiter atau imam Singkat cerita, dia berhasil ditabiskan jadi diakon tahun 381 Oleh uskup Santo Meletius dari Antioquia Dan 5 tahun kemudian Ia menerima tabisan presbiterat di kota Antioquia Romo Yohanes bertugas di Antioquia selama kurang lebih 12 tahun Dan di kota ini ia jadi viral guys Karena dia sering memberi makan fakir miskin Memberi perhatian untuk para yatim piatu Dan juga berkotbah dengan kata-kata yang sangat indah Walau sebenarnya kondisi kesehatannya udah kurang bagus Kita berlanjut ke musim gugur tahun 397 Yohanes menerima tabisan episkopal Dan menjadi uskup agung Konstantinopel Yang sekarang namanya udah jadi Istanbul Secara otomatis dia udah gak bertugas lagi guys di Antioquia Dan ini membuat umat disana gak rela ditinggalkan Romo Yohanes Sampai-sampai Romo Yohanes yang udah jadi uskup Harus pergi dari kota itu diam-diam Supaya gak ada keributan dari umatnya Nah selama menjadi uskup agung Yohanes berusaha untuk mengasihi seluruh umatnya Dan merangkul semua kalangan Yohanes juga gak pernah ragu buat menegur mereka yang bersalah Sekalipun itu ratu Dia pernah menegur ratu Yudoxia Istri dari Kaisar Arkadius yang gaya hidupnya ini mewah dan boros banget Ditegur Yohanes bukannya berubah Yudoxia malah bersekongkol dengan Theophilus Yang adalah seorang patriark Alexandria Buat menyingkirkan Yohanes lewat sidang Sinodeoak tahun 403 Akhirnya Yohanes diusir dari Konstantinopel Tapi belum berapa lama di tempat pengasingan Yohanes dipanggil kembali oleh Kaisar Arkadius Alasannya ada dua Yang pertama karena terjadi keributan di kalangan umat Yang gak setuju dengan pengasingan uskup agung mereka Kedua karena pada malam setelah pengasingan Yohanes Ada gempa bumi melanda daerah Kaisaran Sehingga ratu Yudoxia takut kalau-kalau ini tanda murkanya Tuhan Hubungan ratu Yudoxia dan Yohanes pun akhirnya pulih kembali Sampai suatu hari Yudoxia yang bisa dibilang gila hormat ini Mendirikan patung dirinya sendiri yang terbuat dari perak Di daerah Augustaion dekat katedral Ini membuat Yohanes mengecam ratu Sekali lagi Herodias bikin ulah Sekali lagi dia membuat masalah Dia menari lagi dan muncul lagi keinginannya Buat menerima kepala Yohanes dalam sebuah talam Sebenarnya kecamannya mengacu pada kisah kematian Santo Yohanes pembaptis Dimana dia menyandingkan Herodias dan ratu Yudoxia Karena hal ini Sekali lagi hubungan mereka retak Dan uskup agung Yohanes dibuang ke Kaukasus di Armenia Yohanes lalu menuris surat tentang keadaannya Kepada Paus Inocentius I di Roma Kepada uskup Milan, Monsignor Venerius Dan kepada uskup Aquilea, Monsignor Chromatius Paus memprotes keras tindakan ratu kepada Yohanes Tapi kaisar Arkadius sepertinya terlalu gucin guys sama istrinya Jadi dia gak peduli dengan protesnya Paus Tahun 405, Paus sempat mengirim utusan ke Konstantinopel Buat membahas masalah pengasingan ini Tapi para utusan yang dipimpin Santo Gaudensius ini Dihadang berbagai kesulitan Dan gak pernah sampai ke Konstantinopel Dan pada akhirnya Yohanes Chrysostomus juga gak pernah sampai ke tempat pembuangannya Di tengah perjalanan Dia menderita demam dan berujung pada wafatnya di Kormana Tanggal 14 September 407 Tahun 438, relikwi Yohanes dipindahkan ke Konstantinopel Melalui sebuah prosesi resmi oleh putra Ratu Yudoxia Yang sudah menjadi kaisar Theodosius II Ini menunjukkan penghormatan dan penyesalannya Atas perbuatan ibunya terhadap uskup Agung Yohanes Tahun 1204, para kesatria salib dalam perjalanan untuk perang salib Di Yerusalem melakukan hal gak terpuji guys Mereka merampok makam Santo Yohanes Chrysostomus Dan Santo Gregorius Dan membawa pergi relikwi mereka ke Roma 800 tahun kemudian Juni tahun 2004 Paulus Yohanes Paulus II secara resmi meminta maaf Atas peristiwa penjarahan Konstantinopel itu kepada gereja ortodoks Tanggal 27 November 2004 Paulus lalu mengembalikan relikwi kedua orang kudus itu ke gereja ortodoks Dan diterima oleh Patriak Bartolomeo Dan kini disemayamkan di gereja Santo Georgius Konstantinopel, Turki Nah teman-teman kita bisa belajar banyak banget ya Dari Santo Yohanes Chrysostomus Mulai dari kesederhanaan, kerendahan hati Keberanian menegakkan yang benar Maupun keberanian dalam mengkritik Buah-buah yang ditanamkan Yohanes di tengah umat Kelihatan banget guys dari cinta umatnya kepadanya Sampai-sampai umatnya rela loh bentrok sama Kaisar buat bela Yohanes Nah semoga kita juga bisa ya perlahan hidup Seperti Santo Yohanes Chrysostomus Oke, riwayat hidup Santo Yohanes Chrysostomus sampai disini aja Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua Silahkan di-share supaya banyak umat Kristen Bisa hidup meneladani teladan Santo Santa kita ya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya Vale